Sebelumnya dalam sidang tuntutan jaksa penutup umum Susmiapi menuntut 4 bulan penjara. Namun pada sidang ponisnya, bajelis hakim yang dipimpin oleh Rendra Yozar didampingi Niluh Suantini dan Herukun Coros bayi hakim anggota memponis Amsirah 3 bulan 24 hari. Atas putusan tersebut terdakwa Amsirah yang tidak didampingi pengacara itu mengaku menerima dan tidak melakukan banding sehingga setelah dipotong masa tahanan terpidana akan bebas. Salah satu pertimbangan majelis hakim dengan putusannya pasalnya yang bersangkutan sopan selama persidangan tidak pernah dihukum dan tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan. Rendra Yozar ketua mengatakan sidang ponis sengaja digelar di hari yang sama usai sidang tuntutan JPU pasalnya pertimbangan terdakwa Amsirah tidak melujukkan banding. Pasal 3.12 tentang kemestian. Kemudian penutupmu mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman selama 4 bulan. Ini yang dikutani selama setiap buah pada dan rakanan dengan kita ketahuan. Sedangkan berat buktinya 1 buah seluruh pati penatutlah dikembalikan ke saling kemudiannya. Sementara itu Muhammad saudara Tiri Amsirah awalnya sempat mengajukan penangguhan tahanan namun majelis hakim menolak penangguhan karena masa tahanan sudah 4 bulan. Namun usai sidang ponis tersebut Muhammad yang selalu mendampingi adik tirinya langsung sebut syukur dan mengaku berterima kasih kepada majelis hakim karena langsung bebas. Seorang hakim bijaksana Pak dengan harapan mudah-mudahan kalau akan sihat sampai bertunjuk pada hakim yang jujur tidak kasihan seperti ini Pak. Tapi hukuman bisa ditegakkan. Kalau salah tetap salah tapi hukuman kita harus terima Pak. Sebelumnya diberitakan terdakwa Amsirah warga Dusun Karangsokon di Satampru kecamatan Batu Marmar Pemkasan di penjara karena dituduh mencuri sarung bekas milik sang majikan Hacah Maria dan menjualnya seharga 15 ribu rupiah untuk keperluan makan anak dan ibunya. Amsirah ditahan sejak tanggal 27 Maret 2011 dan sempat menjalani 4 kali protes persidangan. Dari Pemkasan, Muhammad Mokri memberitakan.